Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya di channel diners Oke pada video kali ini saya membahas tentang keperawatan pasien pagiatif ya teman-temannya ini sesuai dengan kesehatan P3K tahun 2023 di bidang kesehatan perawat rampil ya teman-teman jadi ini pembahasan dan soalnya Oke tanpa lama-lama kita langsung mulai saja ya Bismillahirrahmanirrahim kita bahas pembahasan dan soal bidang kesehatan perawat rampil tentang perawatan pasien pagiatif sesuai dengan kisi-kisi P3K 2023 kita bahas dulu perawatan pagiatif palliative care atau proton palliative adalah pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga mereka dalam menghadapi masalah yang terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa melalui pencegahan-pencegahan sempurna dan pengobatan rasa sakit masalah lain fisik, psikosoial, ataupun spiritual itu menurut KMMK Republik Indonesia tahun 2027 perawatan palliative care adalah pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah berhubungan dengan penyakit yang dapat mengacam jiwa melalui pencegahan dan membantu meringankan penderitaan identifikasi dini dan penilaian yang tertib serta penanganan nyeri dan masalah lain baik fisik, psikosoial, dan spiritual itu menurut WHO tahun 2011 lanjut ada beberapa di palliative ini pola pelayanannya ini menurut WHO nya pertama itu meningkatkan kualitas hidup dan menganggap kematian sebagai proses yang normal ya teman-temannya jadi kita disini lihat meningkatkan kualitas hidup dan menganggap kematian sebagai proses yang normal yang kedua tidak mempercepat atau menunda kematian yang ketiga menghilangkan nyeri dan keluhan lain yang mengganggu yang keempat menjaga keseimbangan psikologis dan spiritual yang kelima berusaha agar penderitaan tetap aktif sampai akhir hayatnya dan yang keenam berusaha membantu mengatasi suasana duka cita pada keluarga oke teman-teman langsung kita ke pembahasan selanjutnya ya ini adalah tentang pola palliative nya menurut WHO ada beberapa peruatan palliative meliputi pertama menyediakan bantuan dari sakit dan gejala menyedihkan lainnya yang kedua menegaskan hidup dan mempercepat atau menunda kematian yang ketiga mengintegrasikan aspek-aspek psikologis dan spiritual perawatan pasien yang keempat tidak mempercepat atau memperlambat kematian yang kelima meredakan nyeri dan gejala fisik lain yang mengganggu yang keenam menawarkan sistem pendukung untuk membantu keluarga menghadapi penyakit pasien dan kehilangan mereka ada beberapa lembaga pelayanan kesehatan ya di sini di palliative pertama itu rawat-rawat jalan ya teman-teman ya di sini kita lihat pertama rawat jalan ya terus kedua di institusinya ya ketiga di hospice dan keempat adalah community based agency itu adalah beberapa pelayanan palliatif kesehatannya lembaga-lembaganya ya oke terus kita ke hospice care ya jadi hospice care itu adalah perawatan pasien terminal atau stadium akhir dimana pengobatan terhadap penyakitnya tidak diperlukan lagi perawatan ini bertujuan meringankan penderitaan dan rasa tidak nyaman dari pasien berlandaskan pada aset biopsiko sosial spiritual itu hospice care ya tujuan hospice care itu adalah meringankan pasien dari penderitaannya ya memberikan dukungan moral spiritual maupun pelatihan praktis dalam hal perawatan pasien bagi keluarga pasien dan pelaku rawat ya yang ketiga memberikan dukungan moral bagi keluarga pasien selama masa duka cita ya lanjut yaitu ada beberapa tim pelaksana hospice care ya teman-teman pertama dokter perawat pekerja sosial dan relawan ya nah ada beberapa prinsip nih teman-teman di palliative care menurut Varel & Coil 2007 ya pertama yaitu teman-teman disini kita lihat adanya meningkatkan kualitas hidup dan menganggap kematian sebagai proses yang normal yang kedua tidak mempercepat atau menduk kematian yang ketiga menghilangkan nyeri dan keluhan lain yang mengganggu yang keempat menjaga keseimbangan psikologi sosial dan spiritual yang kelima berusaha agar penderita tetap aktif sampai akhir hayatnya dan berusaha membantu mengatasi suasana duka cita pada keluarga terus yang ketujuh menggunakan pendekatan tim nih untuk mengatasi kebutuhan pasien dan keluarganya yang kedelapan ya menghindari tindakan yang sia-sia teman-teman itu adalah prinsip palliative care ya teman-teman nah ada nih teman-teman prosedur palliative care ini pertama melakukan aspek fisik psikologis sosial dan kultural dan spiritual terus yang kedua menentukan pengertian dan harapan pasien dan keluarga yang ketiga menentukan tujuan perawatan pasien yang keempat memberikan informasi dan edukasi perawatan pasien yang kelima melakukan tetap laksana gejala dukungan psikologi sosial dan kultural dan spiritual yang keenam memberikan tindakan sesuai wasiat atau keputusan keluarga bila wasiat belum dibuat misalnya penghentian atau tidak memberikan perubatan yang memperpanjang proses menuju kematian adanya resistasi ventilator cairan dan lain-lain biasanya itu digunakan di ICU ataupun di kritikal-kritikal terus yang ketujuh membantu pasien dalam membuat advance care planning atau wasiat atau keinginan terakhir dan yang kedelapan adalah pelayanan terhadap pasien dengan stadium terminal teman-teman oke teman-teman itu pembahas pembahasan beberapa tentang palliative care ya teman-teman intinya palliative care itu adalah perawatan menjelang ajal ya jadi bagaimana kita sebagai perawat untuk memberikan dukungan moral spiritual untuk ya teman-temannya kepada pasien dan keluarga ya oke langsung saja kita teman-teman kelihatan soalnya yaitu soal perawatan pasien palliative pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga mereka dalam menghadapi masalah yang terkait dengan penyakit yang mengacam jiwa melalui pencegahan-pencegahan sempurna dan pengobatan rasa sakit masalah lain fisik psikolosial dan spiritual merupakan pengertian dari A perawatan keluarga B perawatan kuratif C perawatan promotive D perawatan palliative atau E perawatan di rumah sakit tentu jelas teman-teman ya kalau emangnya ini adalah soalnya meningkatkan kualitas hidup pasien yang menghadapi masalah tentang penyakitnya yang mengacau jiwa itu adalah perawatan palliative ya teman-temannya jadi D jawabannya lanjut ke soal berikutnya pola pelayan palliative menurut WHO ya meliputi kecuali A meningkatkan kualitas hidup dan menganggap kematian sebagai proses yang normal B tidak mempercepat atau menunda kematian C menghilangkan nyeri dan keluhan lain yang mengganggu D menjaga kesimpangan psikologis dan spiritual atau E membuat dan membahagiakan pasien ini beberapa soal yang kita rangkum dari pembahasan tadi ya karena memang di kisi-kisi tentang perawat rampil ya tentang palliative itu ada teman-teman jawaban yang ini adalah yang tepat E ya membuat dan membahagiakan pasien tidak mungkin kita bisa membahagiakan pasien sedangkan kita harus apa namanya berempati ya kepada pasien ya keluarga gitu ya simpati dan empati ya oke langsung ke soal berikutnya yaitu tujuan hospice care adalah A memberikan dukungan moral spiritual maupun pelatihan praktis dalam hal peralatan pasien bagi keluarga pasien dan pelaku rawat B meningkatkan kualitas hidup dan menganggap kematian sebagai proses yang normal C menghindari tindakan yang sia-sia D berusaha membantu mengatasi suasana dukacita pada keluarga atau E tidak mempercepat atau menunda kematian hospice care itu ada teman-teman ya di kisih-kisihnya beberapa teman-teman yang sudah mengikuti ujian hospice care itu ada di perawatan paliatif dan jawaban yang tepat adalah A memberikan dukungan moral spiritual maupun pelatihan praktis dalam hal perawatan pasien bagi keluarga pasien dan pelaku rawat oke teman-teman itu saja dari saya semoga dapat bisa membantu teman-teman yang sedang mau ujian di P3K ini khususnya terampil jangan lupa klik like share comment subscribe semoga teman-teman dulu semua amir beralamin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih